Intro Jadi kita langsung kepada Presiden Dan pada Presiden, pada waktu itu namanya Kepala Presidium Kabinet Jadi Presiden tetap ada, Presiden Soekarno Dan dalam kaitan itu masalah utama adalah menghadapi masalah ekonomi Oleh karena ekonomi menghadapi inflasi yang tinggi Kedua, anggaran belanja yang defisit besar Bidang ketiga adalah neraca pembayaran yang defisit besar Hutang-hutang, tuntutan hutang dari negara-negara sahabat Yang tak bisa dipenuhi dan hubungan dengan IMF World Bank Kita keluar dari United Nations Dalam keadaan demikian, hal-hal ini diminta untuk bisa bagaimana Cara penyelesaian Tentu bersama dengan para menteri-menteri lainnya Seperti Menteri Keuangan pada waktu itu Franseda Dan Sultan yang mengkodernasi ekonomi Jadi menurut teori, maka defisit harus diatasi Inflasi harus dikendalikan, itu yang pertama Karena tingkat laju inflasi tinggi sekali, 650% Jadi harus dikendalikan inflasi ini Dan arus uang harus dikendalikan Itu berarti anggaran harus ditertibkan Menuju dari defisit ke balance budget Itu alur uang Alur defisa adalah bagaimana ekspor bisa didorong Dengan imbalan kepada ekspor lebih besar Ketika itu, imbalan ekspor jatuh ke negara Eksportir menerima dengan pembayaran kurs resmi Padahal kurs gelap sangat tinggi Sehingga penyelundupan boleh dikatakan tinggi Maka bagaimana neraca pembayaran Defisit neraca pembayaran juga diatasi Import di rem, ekspor di dorong Dan tiga, fokus pada inflasi Dan empat, pulihkan kembali hubungan dengan negara Sahabat bersama dengan World Bank dan IMF Prinsipel ekonomi, balance economy yang dipakai Tidak terlalu teoretis Bagaimana arus uang dengan arus barang menjadi seimbang Dan itu langsung dilakukan Dengan penetripan dari anggaran belanja negara Dan anggaran-anggaran menuju pada balance budget Kemudian, dengan demikian Arus uang dikendalikan Dengan memakai dengan neraca pembayaran Maka pengendalian dari import Pada barang-barang yang esensial Seperti tujuh bahan kebutuhan pokok Dan memulihkan hubungan ekonomi Dengan negara-negara yang berhutang Di debt reshuddling Di reshuddled debt tersebut Dengan minta bagaimana kita bisa bayar kembali Jika ekonomi sedang berada dalam keadaan yang sulit Karena itu, pulihkan ekonomi Supaya hutang bisa bayar kembali Jadi, new debt untuk membayar old debt itu Tetapi dalam new debt itu Mengisi defisit neraca pembayaran Dengan begitu adalah balance budget And balance dalam balance of payment Ketujuan itu Hasil adalah pengendalian inflasi Dan pengendalian inflasi itu Menimbulkan suasana ekonomi Yang lebih menggairahkan ekspor Ketika ekspor mulai berkembang Ditambak dengan neraca pembayaran Yang berkurang defisitnya Menjadi surplus Ditambak dengan pengendalian inflasi Maka ekonomi berangsur-angsur Tiga tahun berangsur-angsur Menjadi inflasi 650% Bisa turun ke bawah 10% Dengan demikian Dan ekonomi bisa dipandang Bisa berjalan normal Menurut hukum-hukum ekonomi normal Dalam bentuk tindakan apa Pak? Kira-kira setelah dratis Menurunkan inflasi dari 650 itu Kemudian jadi sekitar 10% Kerasnya kontrol budget Jadi anggaran budget di cut Habis-habisan betul Jadi arus uang yang dikenalikan keluar itu Uang yang keluar itu di rem besar Anggaran yang tak perlu dipotong dan sebagainya Kemudian di lain pihak Ekspenditure pengeluaran Juga dikendalikan diperketat Hanya untuk pembangunan Sehingga arahnya adalah Anggaran rutin harus dibiayai dengan penerimaan rutin Anggaran pembangunan adalah dari anggaran sisa Tidak boleh anggaran membayar Anggaran dari pulau negara Membayar rutin Rutin harus dari revenue sendiri Dan Bantuan luar negeri Dan defisa yang ada Itu dibiayai untuk menutup Defisit import Sedangkan rupiah Dan defisit dolar yang kita jual Rupiah finansi itu Jadi pakai untuk pembangunan Jadi diperkenalkan di masa itu Penajaman antara anggaran pembangunan Dan anggaran rutin Strateginya anggaran rutin harus Zero Balance Anggaran pembangunan boleh Defisit tetapi yang ditutup dengan Inflow bantuan luar negeri Sehingga domestic impact Pengaruh pada domestic Inflasi budget defisit itu tidak ada Dan pembangunan ditunjang oleh Inflow dari foreign aid Demikianlah Profesor Dr. Emil Salim Dalam Fundasi Ekonomi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!